assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semuanya hari ini saya akan berbagi pengalaman maupun cerita ya dimana awal tadi malam saya membeli kabel data di gerai pulsa namun kalian tahu ya di gerai pulsa itu biasanya kabelnya itu yang di apa namanya di tokoh-tokoh itu ya yang banyak banget di toples biasanya nah itu kemudian saya coba di rumah menggunakan HP ya saya masukkan ke dalam komputer ini seperti ini terus saya coba ke HP namun apa yang jadi kabel HP saya tercarcing ya atau daya masuk namun di di Windows Explorer pada komputer saya tidak tampil sama sekali nah kemudian saya berpikir ada masalah apa HP saya ternyata tidak teman-teman kemudian saya mencoba mempelajari ternyata ada dua tipe HP teman-teman ya maaf ada dua tipe kabel yang pertama kabel charging dan kedua adalah kabel data nah perbedaannya dimana kalau kalian ingin beli kabel data kabel yang bisa dibuat untuk charging dan transfer data otaknya ada di sini teman-teman nah pastikan di ujungnya ini ya ini kan ada lambang semua pasti akan ada lambang USB-nya atau datanya ya ini ada semua namun yang membedakan di sini letak di ujung yang paling kecil atau konektornya di sini kalau di sini di sini itu ada tulisannya kalau yang di sini ada apa namanya USB-nya nah di sini ini yang menandakan bahwa ini kabel data setelah saya coba berhasil teman-teman jadi setelah saya coba seperti ini berhasil dan data di HP saya bisa saya pindahkan ke komputer dan saya alhamdulillah saya beli dua ya teman-teman ya dan selain lagi bahwasannya yang menentukan dia kabel data atau tidak itu ada di logonya di bagian konektornya di sini ini teman-teman mungkin itu yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya menampaknya kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh